Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Angon Oke teman disini saya akan kasih tau sedikit pengalaman saya tentang ternak bebek teman Jadi kan ada yang bertanya tuh kan Berapa lama bebek bertelur atau berhenti bertelur teman Jadi dari pertama bertelur sampai dia berhentinya bertelur tuh berapa lama Jadi kalau masalah berapa lamanya bebek tuh sampai umur 5 tahun juga masih bertelur teman Tapi kalau yang saya tau itu bebek produktifnya itu dari umur 1 sampai 2 tahun itu masa-masa produktif teman Jadi setelah masa itu masih tak bertelur tapi sudah tidak terlalu bagus dari masa-masa sebelumnya teman Jadi seperti contohnya saya ini ini kan bebek-bebeknya itu ini saya mempunyai 2 jenis bebek Ini bebek lokal sama bebek kalung teman Jadi bebek lokal atau yang disebut dengan bebek jawa itu yang umum lah yang biasa di budaya di pulau jawa khususnya seperti ini Jadi bebek yang lokal atau bebek jawa seperti ini ini produksi telurnya itu lebih bagus daripada bebek kalung teman Jadi bebek kalung itu juga bebek daerah jawa sini teman di daerah magelangan kalau tempat saya ini Ini di kota saya di desa yang itu populer sekali bebek yang kalung teman untuk dikembalakan Karena memang bebek kalung itu bebeknya lebih besar-besar posturnya Jadi kalau untuk diafkir itu dia lebih bagus ya kan daripada bebek lokal jawa-jawa atau bebek jawa seperti ini teman Nah disini saya ada bebek kalung berapa itu ada 1-2 pokoknya ada lah disini kalung memang saya camur ya kan Jadi memang plus minus lah antara bebek lokal dan bebek kalung teman Atau bebek lokal itu maksudnya bebek jawa teman Jadi setahu saya yang pernah saya baca ya kan kalau bebek lokal atau bebek jawa itu Dia itu mampu bertelur antara 250 sampai 300 butir itu per tahunnya teman Kan hebat Tapi kalau bebek kalung itu paling-paling 230 lah sampai 250 itu per tahunnya Jadi ada plus minusnya teman Cuma bebek kalung itu kalau mau diafkir itu juga banyak penggemarnya Karena posturnya dia itu lebih besar ya kan daripada bebek lokal atau bebek jawa itu sendiri teman Jadi itu kalau mengafkir bebek kalung itu lebih laris lah maksudnya disini Karena dia lebih besar mungkin dagingnya lebih banyak kan seperti itu Jadi lebih laris manis kalau bebek yang kalung Kalau bebek lokal sih biasa aja ya kan Karena dia bebeknya kecil tapi untuk produksi telurnya dia hebat yang bebek lokal seperti itu Ya ini kan saya tukar kan menetaskan bebek sendiri teman Jadi dari DUD langsung jadi tahu ya kan Mana bebek yang lokal sama bebek yang kalung teman Jadi untuk lama produksi atau berapa lama sih masa akhir atau produksi bebek itu sendiri Itu menurut saya itu tidak terbatas ya kan Bahkan 5 tahun aja bisa tapi kan produksi telurnya udah sangat menurun sekali Tapi yang saya lakukan selama ini setiap 2 tahun sekali saya ganti teman Saya afkirkan meskipun dalam 3 tahun atau 4 tahun ke depannya masih bertelur Tapi saya setiap 2 tahun saya ganti Karena produksi telurnya itu sudah tidak sebagus bebek pada usia 1 tahun sampai 2 tahun itu sendiri teman Nah ini salah satu bebek bayahnya yang masih umur 4 bulanan teman Belum saya lepas disitu yang tadi ya kan disitu Jadi ini masih di karantina seperti ini Supaya pemberian makanannya lebih maksimal teman seperti itu Karena dia belum menghasilkan telur Setelah dia mencapai umur 5 bulan setengah sampai 6 bulan Saya baru campur sama bebek yang ini teman Saya baru pindah kandang seperti ini Kandang kembaran seperti ini Supaya dia lebih produktif lagi Ya kan Dalam bertelur seperti itu Di kandang kembaran seperti ini teman Nah ini salah satunya tempat tidurnya seperti ini lah Karena kan kandangnya di atas kolam ya kan Jadi ya seperti ini apa adanya gitu lah teman Seperti ini Jadi yang saya gunakan Berapa lama bebek bertelur Kalau saya itu setiap 2 tahun saya ganti Kalau saya itu Bebek setiap peternakan masih mempunyai pandangan sendiri-sendiri Tapi kalau saya setiap 2 tahun saya ganti teman Jadi karena masa-masa yang bagus itu Masa-masa 1 tahun sampai 2 tahun Setelah itu sih masih bertelur Tapi sudah tidak sebagus bebek yang umur sebelumnya teman Oke teman Ini aja yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses peternak Indonesia